Emblem Jungle, atau yang sering disebut dengan Emblem Sawi. Beberapa waktu lalu, Emblem ini sempat terkena nerf, yang membuat Emblem ini sempat tenggelam lagi yang sebelumnya Emblem ini begitu populer di kalangan user jungler. Sampai-sampai dulu ada yang namanya Meta Emblem Sawi atau Meta Emblem Jungle guys. Dalam Demand Slayer ini bakal ngasih damage tambahan ke Tartal Download sebesar 20%, sedangkan damage dari Tartal Download akan berkurang sebesar 20%. Dulu damage tambahan 20% itu masuk ke sepel retribution juga. Maka dari itu, dulu Emblem Sawi ini sangat populer guys. Tapi semenjak Emblem Sawi ini di nerf, damage 20% yang dikasih udah gak bisa masuk ke retribution lagi. Semenjak itu, popularitas Emblem Sawi ini sempat menghilang. Namun belakangan ini, Emblem ini populer lagi. Sampai-sampai di turnamen sekelas MPL banyak yang pakai. Entah itu pakai Hero Jungle Assassin ataupun Tank. Emblem ini sekarang banyak dipakai. Nah pertanyaannya, kenapa Emblem Sawi ini bisa populer lagi? Sebelum menjawab kenapa popularitas Emblem Sawi ini naik, ada baiknya kita bahas dulu atribut-atribut yang dikasih oleh Emblem Jungle ini. Tentunya yang saya bahas, Emblem Jungle yang sudah level max atau level 60 guys. Kita mulai dulu dari atribut-atribut dasar yang akan didapatkan jika kalian menggunakan Emblem Jungle ini. Emblem ini bakal ngasih kalian 4,50% Attack Speed, 306 HP, 6% Movement Speed, 2,50% Hybrid Lifestyle, dan 13 poin Hybrid Attack. Nah, buat yang belum tahu apa itu Hybrid Lifestyle dan juga Hybrid Attack, kata Hybrid disini artinya dia bisa menyesuaikan dengan Hero yang kita pakai. Nah, Emblem ini kan ngasih 2,50% Hybrid Lifestyle. Jika kita pakai Hero tipe Physical, itu berarti kita akan mendapatkan 2,50% Physical Lifestyle. Sedangkan jika kita pakai Hero tipe Magic, kita bakalan mendapatkan 2,50% Magical Lifestyle guys. Begitu pula dengan Hybrid Attack. Nah, Emblem Jungle ini kan ngasih 13 poin Hybrid Attack. Jika kita pakai Hero tipe Physical, Emblem ini bakalan ngasih 13 poin Physical Attack. Dan jika kita pakai Hero tipe Magic, Emblem ini bakalan ngasih 13 poin Magic Attack atau Magic Power. Nah, udah paham kan arti dari Hybrid DM Jungle ini guys? Oke, jika kalian sudah paham, kita lanjut ke talent-talent yang ada di Emblem Jungle ini. Kita mulai dulu dari 3 talent yang di atas. Yang pertama ada Talent Balance. Talent ini bakalan ngasih Hybrid Lifestyle. Terus ada Talent Brutal yang bakalan nambahin damage kalian ke Monster Jungle. Dan ada Talent Trail yang bakalan ngasih Hybrid Attack. Nah, angka-angka ini berdasarkan talent poin yang kalian up. Di Emblem level maksimal atau level 60, kalian akan dapetin 7 talent poin. 7 talent poin ini di talent yang paling atas, kalian cuma bisa gunakan 3 talent poin. Di talent kedua atau yang tengah, kalian bisa gunakan 3 talent poin. Sedangkan yang bawah, kalian cuma bisa gunakan 1 talent poin. Terserah kalian mau up talent-talent yang mana guys? Nah, angka-angka tersebut didapat jika kalian up salah satu talent dengan talent poin yang kalian punya. Misalkan disini saya up talent brutal. Jika up dengan 1 poin, akan mendapatkan tambahan damage ke Monster Jungle sebesar 7 poin. Jika up sampai dengan 3 poin, akan mendapatkan 2 plus 1 damage tambahan ke Monster Jungle. Jadi, 2 set talent yang di atas tidak akan kebagian talent poinnya. Karena sudah habis dipakai untuk up talent yang brutal. Atau kalian bisa juga up satu-satu biar semua kebagian talent poinnya. Itu terserah kalian guys. Nah, untuk talent yang di tengah atau yang kedua, sistemnya juga sama dengan talent yang di atas. Sedangkan untuk talent yang di bawah, kalian cuma bisa pilih satu aja guys. Oke, kita lanjut bahas ke talent yang kedua atau yang di tengah. Yang pertama ada talent Iron. Talent ini akan mengasih pengurangan damage atau damage reduction dari Monster Jungle. Lanjut ada talent Kenolage. Talent ini akan mengasih battle spell cooldown reduction atau pengurangan waktu cooldown dari battle spell kalian. Terus ada talent Swift. Talent ini bakal mengasih attack speed tambahan guys. Lanjut ke talent yang paling bawah atau yang ketiga. Nah, talent ini merupakan talent yang spesial. Ada tiga jenis talent yaitu Veteran Hunter, Wild Power, dan juga Demon Slayer. Dari ketiga jenis talent ini memiliki fungsi atau keunggulan masing-masing. Mari kita bahas dari talent Veteran Hunter. Talent ini memiliki fungsi setiap kali mengeliminasi creep atau Monster Jungle yang dipengaruhi retribution akan memberikan 50 gold tambahan. Jadi, setiap kali kalian mengeliminasi Monster Jungle menggunakan spell retribution, Entah itulah seed atau tidak, maka akan mendapatkan 50 gold tambahan. Nah, ini gold dari Monster Jungle-nya, dan ini gold tambahan dari talent ini guys. Kita lanjut ke talent Wild Power. Talent ini memiliki fungsi akan meningkatkan efek slow dari spell retribution sebanyak 20%. Mengeliminasi hero lawan yang terkena retribution dapat memberikan 50 gold tambahan dan meningkatkan gold yang diperoleh berikutnya sebesar 10 gold. Dapat diperoleh hingga 1100 gold dengan cara ini. Saat mengeliminasi lawan dan dalam prosesnya kalian menggunakan spell retribution, nanti akan mendapatkan gold tambahan sebesar 50 gold. Ini gold dari hasil kill, dan ini gold tambahannya. Nah, jika kalian melakukan hal yang sama, gold tambahannya yang didapat yang awalnya 50 akan naik 10 menjadi 60 gold. Begitipun seterusnya, tiap dapat mengeliminasi lawan, dan menggunakan spell retribution, gold tambahannya bakalan terus naik 10 gold. Nah, cara ini hanya bisa sampai 1100 gold. Kalau gold tambahannya sudah mencapai 1100 gold berikutnya, kalian tidak akan dapat gold tambahan lagi guys. Selain itu, spell retribution hero kalian juga bakalan mendapatkan peringkatan efek slow sebanyak 20% guys. Kita lanjut ke talent Demon Slayer atau yang sering disebut dengan talent Sawi. Talent ini memiliki fungsi, Damage yang diberikan kepada Lord, Turtle, dan juga Turet meningkat sebesar 20%. Sedangkan Damage yang diterima dari Lord dan Turtle berkurang sebesar 20%. Artinya, Damage kalian ke Lord, Turtle, dan juga Turet akan naik sebesar 20%. Sedangkan Damage yang kalian terima dari Lord atau Turtle turun atau berkurang sebesar 20%. Tapi, untuk Damage Turet yang kalian terima tetap sama guys. Sebagai perbandingannya, Damage yang diberikan kepada Turtle menggunakan talent Demon Slayer ada pada angka 267. Dan Damage yang diberikan tanpa menggunakan talent Demon Slayer ada pada angka 222. Sedangkan Damage yang kita terima dari Turtle jika menggunakan talent Demon Slayer ada pada angka 81. Dan Damage yang kita terima dari Turtle tanpa talent Demon Slayer ada pada angka 101. Begitu pula dengan damage yang kita berikan ke turret Dengan menggunakan talent demon slayer Damage yang kita berikan kepada turret 108 poin Sedangkan tanpa talent demon slayer Damage yang kita berikan kepada turret Cuma 90 poin saja guys Nah itu atribut-atribut dan fungsi dari talent-talent Yang diberikan oleh emblem jungle ini Sudah pada paham kan? Jika masih ada yang belum paham Kalian bisa tulis di kolom komentar guys Oke kita lanjut ke alasan kenapa emblem jungle ini Sekarang masih banyak yang pakai Terlebih emblem jungle ini khususnya Detailan demon slayer sudah di nerf Dan damage yang diberikan dari detailan demon slayer Sudah tidak bisa masuk ke retribution lagi Walau sekarang emblem jungle ini Sudah tidak membuat retribution kalian sakit lagi Tapi dengan emblem jungle ini Kalian bakalan bisa lebih cepat Buat nolkan farming di area hutan Itu karena ada 3 stat yang cuma dimiliki emblem jungle ini guys Yang pertama ada pada talent brutal Seperti yang kita bahas di awal Talent detil atas ini bakalan ngasih damage tambahan Kemus terjangang sebesar 7% sampai dengan 21% Tentunya dengan damage tambahan itu Kalian bakalan lebih cepat buat melakukan farming di area hutan Dibandingkan dengan menggunakan emblem lainnya Yang kedua stat yang dikasih oleh talent ke knowledge Talent detil kedua ini bakalan ngasih golden reduction Yang terhadap spell retribution kalian sebesar 2 detik sampai dengan 6 detik Pada umumnya cooldown spell retribution itu 35 detik Jadi kalau kita memaksimalkan talent ke knowledge Codown spell retribution akan berkurang sebesar 6 detik Yang awalnya 35 detik menjadi 29 detik guys Jika kalian sebagai jungler tentunya akan sangat bergantung pada spell retribution Dengan talent ini cooldown spell retribution kalian makin cepat Tentunya dalam hal farming juga bakalan makin cepat guys Dan yang terakhir ada pada talent demon slayer Seperti yang kita bahas tadi Talent ini akan memberikan damage tambahan kepada lord, turtle dan juga turret sebesar 20% Sedangkan damage dari lord dan turtle ke kita akan berkurang sebesar 20% Nah itu juga akan membuat kalian akan semakin cepat dalam hal mendapatkan objektif guys Jadi kesimpulan untuk emun jungle ini masih kepakai ya karena 3 stat yang cuma ada di emun jungle ini Seperti yang kita ketahui meta game mobile legend saat ini lebih ke arah objektif Dengan stat di emun jungle ini hero kalian bakalan bisa farming lebih cepat Tentunya membuat level hero kalian bakalan bisa lebih cepat gede Sehingga membuat retribution hero kalian akan semakin sakit Dengan begitu kalian akan bisa lebih mudah dalam hal kontes untuk memperebutkan objektif Seperti buff, turtle, load dan juga turret Karena itu akan menjadi syarat untuk mempermudah kalian dalam memenangkan pertandingan guys Di meta sekarang, jungler keren itu jungler yang bisa mendapatkan objektif sebanyak mungkin Sedangkan untuk kill itu hanya bonus Karena objektif akan lebih bisa buat menangkan pertandingan ketimbang kalian mendapatkan kill yang banyak Oke guys, videonya sampai disini dulu Jika kalian suka dengan videonya, bisa sakur channel ini Like video ini, share teman-teman kalian dan jangan lupa nyalakan loncengnya Saya Kinton Gaming pamit undur diri Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax